Intro Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ada sekitar 33 anak yang disandera Hamas di Gaza Puluhan anak tersebut termasuk dari 200 warga Israel yang ditahan oleh Hamas Ia mengatakan bahwa komunitas internasional harus menuntut agar para sandera dibebaskan sesegera mungkin tanpa syarat Ia mengatakan Hamas meneror mereka dan tetap menawan mereka Hal ini diungkap oleh Netanyahu setelah menegaskan bahwa Israel menolak gencatan senjata Ia kemudian merujuk pada posisi Amerika Serikat setelah serangan Pearl Harbor pada tahun 1941 dan serangan 11 September pada tahun 2001 silam Perdana Menteri Israel itu menegaskan bahwa saat ini adalah waktu untuk berperang Melansir TESS selasa 31 Oktober, Netanyahu mengatakan bahwa operasi militer Israel di jalur Gaza telah memasuki tahap ketiga IDF telah memperluas operasi darat di wilayah kantong tersebut Menurutnya hal ini dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur dan sangat kuat Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia